Selamat siang teman-teman media yang saya hormati, mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan terus jaga kesehatan. Teman-teman, pada siang hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan hasil pertemuan Joint Ministerial Commission antara Menteri Luar Negeri Indonesia dengan Menteri Luar Negeri New Zealand yang baru saja berakhir, baru saja selesai kita lakukan. Ini merupakan GMC, Joint Ministerial Commission yang pertama yang dilakukan secara virtual selama pandemi COVID-19. Teman-teman, Selandia Baru termasuk salah satu negara yang telah melakukan kerjasama dengan Indonesia selama pandemi, termasuk negara pertama yang mengadakan atau melakukan kerjasama dengan Indonesia selama pandemi, yaitu berupa komitmen kerjasama senilai 6,12 New Zealand Dollar atau senilai 59,4 miliar rupiah yang diberikan dalam bentuk, satu peningkatan kualitas layanan tes COVID-19 antara lain dengan Aikman Institute for Molecular Biology yaitu senilai 6,3 miliar, Kemudian yang kedua, 48,6 miliar disalurkan melalui UNICEF untuk peningkatan layanan komunikasi resiko terhadap komunitas, penyediaan dan distribusi APD, peralatan kebersihan dan pencegahan infeksi, serta peningkatan kesiapan layanan penting lainnya. Dan yang ketiga, senilai 4,5 miliar rupiah akan digunakan untuk keperluan-keperluan lainnya. Nah, teman-teman, di dalam pertemuan tadi, Indonesia mengharapkan kiranya semua realisasi kerjasama di dalam konteks COVID-19 ini dapat segera diimplementasikan. Teman-teman, media yang saya hormati, pertemuan tadi menghasilkan dua dokumen. Yang pertama adalah berupa joint statement by foreign ministers of the Republic of Indonesia and New Zealand at the 9th Joint Ministerial Commission dan joint statement ini merefleksikan isu-isu yang kita bahas di dalam pertemuan. Dan hasil dokumen yang kedua adalah penandatanganan plan of action for Indonesia-New Zealand comprehensive partnership untuk periode 2020-2024. Di dalam joint statement dan plan of action, terutama untuk plan of action karena ini adalah untuk 5 tahun ke depan dan saya kira plan of action dengan New Zealand ini termasuk yang pertama yang sudah memasukkan situasi baru COVID-19. Karena kita paham bahwa dampak COVID-19 akan dirasakan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Teman-teman yang saya hormati, beberapa hal yang kita, sorry, beberapa hal yang terdapat di dalam plan of action tersebut antara lain, komitmen kedua negara di dalam mitigasi pandemi dan pemulihan ekonomi pasca pandemi di mana kedua negara menekankan pentingnya solidaritas global untuk menghadapi situasi dewasa ini. Ini merupakan mesej yang sangat penting mengenai solidaritas atau solidaritas global. Kemudian di dalam POE terdapat juga kesepakatan untuk meningkatkan interaksi pada tingkat pimpinan kepala negara, kepala pemerintahan, dan juga level-level yang lainnya. Paling tidak pada tingkat pimpinan kita sepakat untuk melakukan interaksi paling tidak setahun sekali. Kemudian di dalam POE juga disebutkan penegasan dan penegasan komitmen untuk peningkatan perdagangan dan investasi. Misalnya di dalam perdagangan, disitu disebutkan upaya kita untuk mencapai target perdagangan senilai 4 miliar New Zealand Dollar atau senilai 40 triliun rupiah pada tahun 2024 yang tentunya ini memerlukan kerja keras kedua negara. Hal lain yang terdapat di dalam POE adalah peningkatan kerjasama di bidang UMKM termasuk di dalamnya di bidang digital dan partisipasi perempuan. Hal lainnya adalah peningkatan kerjasama di bidang energi terbarukan sebagai bagian dari upaya untuk memitigasi perubahan iklim. Dan juga peningkatan kerjasama pendidikan termasuk di bidang pemberian piah seswa dan negosiasi isu terkait recognition atau pengakuan recognition arrangement of New Zealand bachelor degrees dengan Indonesia sarjana dan sarjana dan sarjana sains terapan degrees sebagai implementasi dari agreement on education cooperation. Jadi intinya kita ingin mempercepat negosiasi untuk recognition pengakuan pengaturan mengenai pengakuan dari New Zealand adalah untuk bachelor degrees sementara dari kita adalah untuk degrees sarjana dan sarjana sains terapan. Teman-teman dalam pertemuan tadi kita juga melakukan sharing information mengenai penanganan COVID termasuk pelaksanaan diplomasi dan politik luar negeri selama pandemi. Saya menjelaskan mengenai fokus Indonesia saat ini teman-teman tentunya tahu empat fokus perlindungan kemudian pengadaan peralatan kesehatan kemudian pengadaan obat-obatan dan vaksin dan yang keempat adalah kerjasama dalam konteks ekonomi dan tadi saya sampaikan kepada Menteri Luar Negeri New Zealand dan pada saat kita bicara mengenai vaksin kita juga melakukan interaksi sejauh mana kerjasama yang kita lakukan dengan negara lain dan secara nasional di dalam rangka pengadaan vaksin untuk masyarakat kita. Untuk isu bilateral lainnya teman-teman, kita menekankan pentingnya mencapai target perdagangan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam BOE kita memiliki target perdagangan 4 miliar New Zealand Dollar atau senilai Rp40 triliun pada 2024 dan saya tekankan bahwa tidak mudah di tengah situasi ini untuk mencapai target tersebut sehingga kita harus bekerja ekstra keras tidak saja untuk memenuhi target tersebut tetapi juga kita ingin melihat perdagangan yang lebih seimbang. Nah di dalam konteks perdagangan Indonesia mengharapkan agar Selandia baru dapat menyederhanakan import health standard import health standard proses atau biasanya disebut HIS untuk ekspor buah-buahan Indonesia. Di bidang investasi kita mencatat peningkatan yang cukup bagus untuk investasi New Zealand di paruh pertama 2020 yaitu mencapai 9 juta USD dibanding dengan periode yang sama di tahun lalu sebesar 3,25 juta USD. Sekali lagi perbandingan paruh pertama 2019-2020 adalah 3,25 juta dan paruh pertama 2020 9 juta USD. Dan teman-teman selama pertemuan kita juga membahas mengenai isu-isu lainnya, isu politik perkembangan kerjasama bilateral, situasi regional dan di dalam pertemuan tadi sekali lagi saya menyampaikan penghargaan terhadap posisi Selandia baru terhadap kedaulatan dan territorial integrity Indonesia. Kita juga membahas situasi kawasan baik dari sisi politik maupun ekonomi. Untuk politik kita tadi berdiskusi mengenai Laut Cina Selatan dan isu terkait dengan rohingnya, baik isunya itu sendiri maupun perkembangan masuknya pengungsi rohingnya ke Indonesia beberapa waktu yang lalu yang sangat diapresiasi oleh New Zealand dalam artian di tengah semua keterbatasan ini Indonesia masih mau menerima secara temporer, secara temporer masuknya para pengungsi dari rohingnya. Selain itu Indonesia menyampaikan dukungannya terhadap keketuaan APEC Selandia baru yang akan dimulai tahun depan dan kita berharap keketuaan New Zealand dalam APEC dapat memberikan perhatian terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemi. Nah kita juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama di Pasifik. Sekali lagi Pasifik penting sekali termasuk mensinergikan Indonesia Pacific Elevation, fashion kita di Pasifik yang kita namakan Pacific Elevation dengan visi New Zealand di Pasifik yang dinamakan Pacific Reset melalui kerjasama trilateral. Nah kita juga di dalam pertemuan tadi pada intinya teman-teman, inti dari pertemuan tadi adalah di tengah situasi dunia yang sangat cair dan diwarnai banyak ketidakpastian Indonesia dan New Zealand terus meningkatkan kerjasama dan berkomitmen untuk terus menjaga perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan dunia. Dan tidak kalah pentingnya di dalam pertemuan tadi kita juga berkomitmen untuk menandatangani atau menyelesaikan penandatanganan RCEP pada tahun ini. Jadi itulah teman-teman yang dapat saya sampaikan sebagai hasil dari pertemuan ke-9 Joint Ministerial Commission antara Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Luar Negeri New Zealand yang dilakukan pada hari ini. Demikian teman-teman, jangan lupa jaga kesehatan, terima kasih, sampai ketemu lagi insya Allah hari Kamis which is besok siang. Oke, stay healthy, stay strong, and stay united. Thank you. Terima kasih.